Kalau niat ya, awal beli itu memang dari tuntutan istri juga sebenarnya Halo, selamat siang, berapa nama? Siang, nama saya Aden Koksar Isian saya 30 tahun Domicili saya di Nambut Selatan lokasi dan saya baru beli Boleh diceritain gak sih rumah yang baru dibeli itu gimana? Saya baru beli rumah itu ya di Nambut Selatan Sesudah domicili, karena memang dekat dari rumah orang tua istri Dan kebetulan orang tua istri juga cukup Kayak beliau gak bisa jadi tinggal, jadi cari yang kebetulan dia Nama rumah yang baru dibeli apa sih? Nama rumahnya Panorama Bekasi Residence Apa sih yang buat Rasa Adria itu pada awalnya tuh niat mau beli rumah Dan akhirnya punya ini di Bekasi? Kalau niat ya, awal beli itu memang dari tuntutan istri juga sebenarnya Tuntutan istri memang harus punya rumah Karena kalau di pikiran saya sebelumnya kalau mau pindah dari rumah orang tua saya ngontrak Ya kalau ngontrak itu sampai kapanpun Bukan rumah kita Kak, lebih baik saya milih aja jadinya buat beli Ya sama aja lah, cuma beda-beda tipis Tapi untuk 25 tahun ke depan itu udah jadi kita untuk anak-anak nantinya Tipe rumah apa sih yang dicari kalau Rasa Adria? Kalau tipe ya, kalau tipe sebenarnya sih gak muluk-muluk ya Intinya tempatnya nyaman Terus dari fondasi sih Fondasi ini karena dari awal tuh saya memang sebelum milih rumah itu lihat bangunannya Sebelum-sebelum jadi rumahnya saya udah lihat dulu gitu bentukannya setiap apa Terus bahan-bahan bangunannya, lingkungannya, airnya Kebetulan memang di panorama Bekasi Residence ini lingkungannya nyamat Terus untuk bahan bangunannya juga ya Untuk yang udah jadi ya saya lihat tuh lumayan kokoh Jadi oke makanya sendiri Dan kalau di Bekasi ya memang karena deket dari rumah orang tua istri gitu Waktu itu kan pasti ada prioritas lainnya selain beli rumah Gimana sih caranya mengatur prioritas saat mau beli rumah? Kalau itu prioritas, sebenarnya prioritas awal itu kan kita pengennya mobil ya Tapi kebetulan karena istri udah ada, udah ada satu aja dulu deh Masa kita mau tidur di mobil kan Nantinya kalau kita harus pindah dari rumah orang tua dan harus ngontrak atau apa kan Kalau punya mobil aja kan pasti tidur di mobil Jadi yaudah akhirnya milih, beli rumah aja deh Di saat mencari rumah ini, temukan hambatan gak itu? Kalau hambatan sih sebenarnya gak ada sih Karena di dunia era digital ini kan ya kita online aja tuh udah gampang kan Makanya saya cari-cari untuk rumah itu ya lewat online aja Jadi kebetulan saya kerja dari Senin sampai Jumat, kadang Sabtu juga puluh kerja Karena saya kerja di bidang yang memaksakan untuk hari Sabtu, Minggu tuh masuk gitu Jadi ya lebih gampang lah untuk pakai online, tapi ya online sekarang ya gitu Pas lagi cari rumah, pas udah dilihat ya, ya udah beli rumah Dan apa sih langkah pertama yang dilakukan serius mau beli rumah? Saat serius awal pengen beli rumah itu ya diskusi sama istri Intinya terkait majet ke depannya gitu kan Lebih ke nyatin kendiri aja gitu Kalau beli rumah nih, oh tantanya ada sesuatu yang memang harus dikurangi Seperti liburannya Apa ya, tangan anen untuk liburan tuh jadi ya kita potong-potong lah Yang penting beli rumah gitu Dan kalau menelaki ya beli rumah, ada nggak sih pertimbangan atau perkeria khusus Pas lagi nyari rumah? Bisa apa? Lokasi? Lokarga? Atau developer? Kalau lokasi memang ya itu ya Minimal ya dekat dari orang tua istri ya Karena ya kita nggak bisa jauh ke belak-belak istri anak perempuan satu-satunya Dan memang harus dekat gitu kan Kalau developer itu penting sih Kalau untuk developer penting sih sekolahnya cukup banyak ya Saat ini yang developer yang kurangkan jawabnya ya Tadi Mas Rodin bilang nyari rumahnya itu online ya? Iya Kenapa sih alasannya nyari rumah itu secara online? Iya, salah satu itu Karena jangan kerja ini Saya dari Senin sampai Jumat Kadang satu minggu harus berpaksa masuk Karena pekerjaan saya memang satu minggu harus masuk Kebetulan kan kerjanya di bidang manufaktur Saya bagian biasa servis untuk mesin-mesin di manufaktur Ya memang kalau servis itu adanya di satu minggu Senin sampai Jumat saya harus diantor gitu Jadi ya karena juga saya harus guru-guru punya rumah Karena kemungkinan tahun depan harga pasti naik Jadi yaudah Oke dari sekarang aja saya putusin Harus ambil rumah Makanya dia online aja gitu Cukup membantu sih Sebelah ini dong waktu itu pertama kali tahu dari ketemu sama Pinhom itu kayak gimana sih? Pertama kali ketemu Pinhom ya? Sebenarnya sih gini Saya sebelumnya memang carinya kan langsung panorama Karena pernah lihat inginnya panorama Kasih residen Saya coba cek di Google Nah kebetulan ya awal-awal itu keluarnya Pinhom Saya klik Terus kan dia minta dimasukin data diri ya Nama, nama telepon, sama email Lalu diarahkan ke WhatsApp ya Terus saya percayainya Karena untuk WhatsApp-nya pun ter-terified kan Makanya saya yakin yaudah Akhirnya yaudah lanjut aja deh Makanya coba itu ke Pinhom jadinya gitu Karena beraninya karena udah ter-terified gitu Pengalaman ya dari awal dari awal Belumnya sampai secara penyakit Pengalaman ya dari awal Dari cari rumah Karena sebelumnya memang Setiap jalan itu ada memang Pandutnya panorama Memang berkasih residen Gitu kan Kemudian ya kayaknya tertarik Mungkin saya bisa coba cari-cari yang lain juga By Dibble kan Jadi saya coba cari By Dibble Karena orang memperkasih residen Dan kebetulan yang pertama Tua itu Pinhom Saya klik Terus disuruh masyarakat Data diri ya Nama Memang info Email Lalu diarahkan ke Whatsapp Dari situ memang udah saya percaya Nggak apa Untuk dari aslinya itu ter-terified kan Masih terpercaya lah ini kan Gak mungkin abal-abal ada Tulisan itu di pincel mereka kan Setelah itu Saya dihubungi waktu dari Admin Pinhomnya Diarkat Kalau rekat anginnya cukup membantu banget ya Membantu untuk Kita Untuk dari Melihat lokasinya Dia doang Kediatan kalau kekali Jika cukup dia Membantu Dengan kita yang terdianya Susah Engat waktunya ya Dia bisa malam Sore Oke aja gitu Jadi umumnya tidak lagi Dari awal Lokasi Terus Pendanaannya Dimana Masyarakat Kebangnya BKK Itu dibantu LAKP sih Agit Apa sih yang bikin Pinhom beda Dari yang lainnya Kalau Pinhom beda Dari yang lainnya Kebetulan saya coba Nyari-nyari yang lainnya Ada beberapa yang memang Salah satunya itu Memang sih Whatsappnya udah ter-terified Jadi terpercayalah Kalau mungkin Abal-abal kan Dan memang Untuk Ininya sih Lebih ke Lebih cepat gitu Respon adminnya Kekitanya gitu Jadi Sujap Anak Vito Betul Bajuan Polisi itu Mau striden Transaktinya Lewat apa sih Tapi tau gak Kalau Pinhom itu Juga punya aplikasi Saya taunya setelah Ketemu Akhir rumahnya Baru Coba deh Di download Ini Mungkin ada Bisa kasih Rekomendasi ke teman-teman Ada rumah-rumah Soalnya cukup banyak Di Pinhom Dari Pinhom Dari rekomendasi rumah-rumah Gak cuma yang baru Ada yang saya kena Atau apa gitu Makanya Baru taunya Dari agentnya Itu Pinhom apa sih Yang paling Pencarian sih Lebih pencarian rumah sih Karena Saya Kalau itu kan Sebelumnya memang Sudah terbantu Dari situ Langsung ke agent Saya cuma kasih ke teman-teman Jadi Kalau beri ke teman-teman Memang Untuk rumah itu kan Banyak tipenya Jadi ada yang baru Ada yang second Ada yang over contract Itu sih Yang bikin senang Teman-teman Kesolat Saya sudah terrekomendasi Ketemu Coba cari disini aja Ternyata Cukup membantu Buat mereka Cari rumah Baru Second Saat beli rumah Ada hadiah tambahan Untuk hadiah tambahan Sebenarnya Saya belum tahu nih Awalnya Karena niat awal Memang untuk Beli rumah Karena rumah itu Adalah satu Kebunuhan pokok Jadi Setelah saya Sebelum sebuah Pakat sih Itu sebenarnya Rektor Agent Pinhom Pinhom Saya Dapatkan hadiah Lumayan banget Lagi Apalagi Mas Buat Yang tantau Untuk investasi Cukup Panjang Itu Sangat berbunas Buat dikasih tau gak sih Hadiahnya apa aja Hadiahnya itu Emas Dual gram Ankam Dan Garansi Artibocor Setelah beli rumah Dan dapet bonus Hadiah ini Kira-kira mau gak sih Rekomendasiin Pinhom Dan promo ini Ke Para Kalau Rekomendasiin Tidak harus Karena berbagi kebaikan Tidak salah Apalagi Memang saya sudah Terkasi ke teman Dan itu cukup Membantu Buat dia Dia kan Masih Coba-coba Mau cari yang Baru Second Atau yang Overcredit Di Pinhom Juga Lentak Banyak Di aplikasi Untuk Carian tersebut Setelah Mas Radet Sudah berhasil Meraih Salah Tujuan besar Yang terbut Hantai Dibili rumah Abis ini Apa sih Langkah Mas Radet Selanjutnya Selain Pastinya Mengenasi Cicilan KPR Kalau langkah Selanjutnya Ya Pakin Omrok Sama Aji Gali Itu tujuannya Tapi Lebih utama Ke orang tua Dulu Rumah Sudah Pilihan Kalau Mobil Memang Sudah Ada Awalnya Kan Kita Mencari Mobil Besar Karena Keluarga Setelah Nikah Keluarga Banyak Jadinya Harus Minimal Ada Dua Mobil Gitu Ya Ternyata Ya Nanti Aja Rumah Dan Tujuan Selanjutnya Dalam Mencicil Rumah Kira Gak Mas Radet Kepikiran Untuk Ambil Take Over KPR Pas Teng Lep Berakhir Apaan Teng Teng KPR Itu Maksudnya Nanti Kalau Udah Saing Mas Maksudnya Fix Mungkin Mas Plotting Ini Mas Radet Bisa Bindahin KPR Atau Bank Lain Dan Bisa Dapat Bunga Fix Lagi Jadi Lebih Sabil Dalam Climing Financial Teng 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 KPR KPR Ini Sudah Bisa Ngebantuin Gitu Terbarik Teng Teng KPR KPR Teng 5 tahun Kedepan Pas Teng Kredit Kredit Mulai Dalam Harga Yang Pasti Ya Terbarik Banget Tinggal Lain Isi Omong Istri Sangat Membantu Pastinya Aku Mau Tanya Buat Pertanyaan Terakhir Boleh Gawang Mas Teng Kasih Tiga Kata Untuk Lingkung Solusi Keluarga Bar